Hello guys welcome back to my channel kali ini aku bakal ngelanjutin video tutorial yang kemarin yang tentang ELS approach dan sekarang aku bakal ngejelasin tentang visual approach dan aku lagi flight dari Lombok ke Bali short flight aja dan nanti aku bakal landing dengan visual approach oke sekarang kita percepat dulu videonya selamat menikmati 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 putih-putih atau merah putih kurang jelas putih-putih kayaknya si turunin di turunin lagi nih Hai semuanya kita ke 900-an lah kalau mau turun 900 maksudnya vertikal speednya oke itu udah merah Hai atau masih putih-putih agak ketutupan sama garis itu yang buletannya hud itu putih-putih kayaknya nah ini udah merah putih nih kita naikin dikit berarti oke kita maintain di 700-800-an gira udah berarti udah siap semua ini agak miring aja nih yang mesti belok ke kanan nih tapi gimana ya ya Udahlah kita ke kanan dikit Hai Oke kita maintain vertikal speednya Oke tetap kerendahan si dinaikin kita naikin Hai sedikit lagi kita touchdown Hai kita naikin dikit masih kerendahan Hai Oke udah pas kita turunin Richard Richard tarik sedikit Oke ini spoiler sekses dan langsung reverse Hai spoiler sudah Flaps full reverse terus Hai Oke cukup ya udah kelewat nih kayaknya coba rem nggak bisa nggak bisa nggak bisa di depan aja kita bakal belok exit runway nya di yang satu lagi yang di depan Hai Oke kita udah Hai darat Hai sekarang Hai dengan flight time 32 menit dari Lombok lama di muter sih kalau nggak muter pasti cepat paling 15 menit Hai Oke langsung kita keluar belok kiri Flaps up Spoilers juga Hai nanti kita matiin lampu Hai dan laporan clear of all runways ke ETC ya Ayo kita rem dikit Hai Oh iya salah tadi kita belum itu dah kita udah persiapin tadi buat biar ngaribet kelupaan malahan Oke kita tinggal lanjut aja buat teksi ke parkir Hai kali ini aku kembali pakai in shoot Hai karena ada beberapa yang vote pilih in shoot sih tapi aku juga ini sih ada plus minusnya lah ya in shoot sama kain master tuh kalau kain master fiturnya emang lebih banyak ya buat kita yang edit ya fiturnya lebih bagus gitu tapi buat ini dipepet kalau gambarnya gitu kalau kalian perhatiin tuh kayak ya ya ukuran layarnya di perkecil gitu kalau ini ya enggak diperkecil cuman dikasih ini ya apa kayak space kosong ini di bagian bawah sama di bagian atas kalau disana di kain master enggak tapi jadi walaupun cuman kayak gitu ya menurutku berpengaruh sih aku ngeliatin juga kayak beda gimana gitu tapi ya udah lah kita coba pakai ini lagi ya kalau plus minusnya itu aja sih yang pak yang aku lihat disitu fiturnya lebih banyak emang ya gimana lah gambarnya jadi kurang bagus menurut aku kurang nyaman liatnya gitu akhirnya aku coba pakai in shoot lagi sekarang sekarang kita udah mau sampai terminal di di terminal domestik langsung aja kita masuk ke parkir di depanan lah satu lagi nih kita rem sampai 10 note lah ya ini deh belok ke kanan kita masuk oke tinggal lurusin dikit-dikit kita rem oke ya kita lurusin dikit kita rem oke ya rem full oke sudah parking brake dia nyalain kita matiin kita matiin engine dulu kalau sudah baru kita lanjutin sheet belt dan bikin light oke sekian untuk video aku kali ini ditunggu untuk video aku selanjutnya terima kasih buat kalian semua bye 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 sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax